Pada malam hari ini, tanggal 20 November, kita tuh mengadakan sebuah konser. Konser ini sebagai puncak dari lawatan waktu saya dan harusnya hari ini Noella juga hadir. Cuman karena berhalangan sakit, jadi saya takut kalau dipaksakan malah gak maksimal. Jadi Noella, Noella Indonesian Idol ya, dia gak bisa hadir pada malam hari ini. Tapi waktu itu kami di bulan September itu mendapat undangan, ini dari Vancouver, Toronto, dan LA. Vancouver waktu itu diketuai oleh Bapak Robert Prasetya, itu dari Indonesia, Indonesia nya tuh Indonesia negara ya. In Strip Donation Charity Foundation, itu ada di Presidensi juga. Jadi waktu itu Pak Robert mengundang saya, dan Noella, juga ada satu penyanyi, Nena Mikayla yang juga kita berangkat. Waktu itu mungkin kamu bisa cerita itu tujuannya buat apa? Tujuan ya, kita menghubungkan jalanan untuk manti hasilnya di Indonesia. Karena kalau diaspora Indonesia itu tidak akan melupakan dimana tempat kita lahir. Diaspora Indonesia itu apa dong? Diaspora itu orang-orang Indonesia yang sudah setel di luar negeri. Mereka itu selalu ingat dimana kita melakukan. Kita tidak bisa lakukan. Dan itu kita meratakan fondasi. Dia tahu untuk kita menghadapi fondasi. Jadi tahun 2019 itu pertama kali kita bikin. Itu donasnya kita berikan kepada kaum memuji dari Surabaya, Majasua. Majasua di Surabaya. Dan damien, pangkason damien di luar negeri. Dan waktu covid kita tidak ingin apa-apa. Dia tahu. Dan tahun ini terima kasih dengan CEO yang sudah memberitakan acara yang begitu bagus di Vancouver. Habis buat get out, di Vancouver tidak ada acara apa-apa. Sekarang dengan adanya ayo, kewela, acaranya meriasakan. Kita bisa menemukan dana sebesar 290 juta rupiah. Dan itu nanti akan dibagi dalam 4 pantai asukannya? Ya, 220 kita akan bagi ke 4 pantai asukannya. Tetapi untuk sikmah, dari Terokto sudah diberikan gondongan. Jadi malam ini kita akan beribu nasi sebesar 290 juta. Kita terpaling 4 pantai asukannya, 1 dina eklesia. Dina eklesia. Dari Denpasar, Bali. Al-Mumi dari Surabaya. Damien, pantai asukannya di luar negeri. Dan satu lagi, rumpah anugerah dari Tangeran. Rumpah anugerah dari Tangeran. Jadi masing-masing 4 pantai asukannya itu sebesar 55 juta rupiah. Itu nanti secara simbolik akan kita berikan pada malam hari ini. Terus, ini juga sebagai bentuk nyata gitu. Maksudnya, karena kemarin kan kita sudah melakukan itu di bulan September. Sekitar berapa orang, pacaranya, yang datang. Sekitar 600 orang itu semua mix dari orang-orang Indonesia yang ada di sana. Juga orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang-orang yang di sana. Akhirnya mereka sepakat mengumpulkan uang tersebut. Dan Indonesian itu selalu memberikan donasi tiap tahun berubah ya. Jadi tahun ini untuk Indonesia, tahun depan untuk Manada. Biasanya sebelum COVID-19 kita bikin dua, setahun dua hari. Setahun dua hari. Satu untuk Indonesia di mana kita dilahirkan. Dan satu lagi di Kanada di mana kita tinggal. Jadi waktu tahun 2021, kita bikin fundraising untuk mengembang. Kalau kemarin yang selain di Kanada ada dua ya. Di Vancouver sama Toronto. Toronto itu 94 juta atau nggak salahnya. Itu untuk yang Street Mom. Street Mom sama dua pantiasman. Dua pantiasman lagi. Terima kasih telah menonton.